Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pada hari ini Merupakan hari pertama Pelatihan untuk Kepala sekolah Sekolah tengah pertama Di lingkungan Jakarta Pusat Yang diselenggarakan oleh T2 KPTK2 Jakarta Pusat Bapak dan Ibu Kepala sekolah yang saya banggarkan Yang saya muliarkan Pertama-tama izinkan saya Memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Muhammad Sofyan Hadi Insya Allah Nanti selama satu minggu ke depan Saya beserta Pak Yuda Nantinya akan menjadi Narasumber Akan menjadi fasilitator pada Pelatihan berdari yang akan Diikuti oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah Sekolah tengah pertama Setelah perkenalkan diri Kemudian selanjutnya saya ingin Meminta maaf Karena tadi ketika Pembukaan pelatihan Yang dihadiri oleh Ibu Kapus Kemudian Kasatlak Kemudian juga Oleh Pak Yuda Suatu narasumber Juga pada pelatihan Kepala sekolah ini Saya masih belum bisa Hadir Tentang Dari pukul 9 Dikarenakan Kondisi saya Sedang di bandara Kemudian video ini juga Alhamdulillah saya rekam di bandara Dan kemudian Mudah-mudahan segera akan saya upload Tapi tadi ketika Sudah selesai Mengurus semua Persyaratan untuk bisa Kembangun di Jogja Alhamdulillah tadi saya sempat Ikut bergabung Walaupun hanya beberapa saat saja Sudah Sempat ketemu dengan Pak Yuda Kemudian dengan Ibu Bada Selatu Kepala Kapus Kemudian Selain Pemintana Kemudian yang ingin saya sampaikan Selanjutnya adalah Kegiatan pelatihan ini Merupakan Kelatihan daring Yang Nantinya Semua Yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kepala sekolah Di lingkungan sekolah menengah pertama ini Bentuknya secara virtual Jadi Tadi mungkin secara sebentar Sudah diterangkan oleh Pak Yuda Teknis Nanti bagaimana Proses Kelaksanaan Pelatihan daring ini Dan Untuk materi Kemudian untuk LK Lembar kerja Untuk tugas-tugas Yang harus diselesaikan Setiap harinya Insya Allah Akan di Upload Kemudian Insya Allah Akan Saya kirimkan File-nya Kepada Bapak dan Ibu guru Kepala sekolah Melalui Google Classroom Dan alhamdulillah Sampai saat ini Pukul 11 Kurang lebih pukul 11 Yang sudah bergabung Di Google Classroom kita Untuk yang kelas A Tadi saya lihat Ada sekitar 25 Kalau sekolah Kemudian untuk yang Kelas Satunya lagi Kelas B Sekitar 30 Atau 35 Kalau sekolah yang sudah bergabung Harapannya Mudah-mudahan Yang belum bergabung Nantinya akan Segera bergabung Sehingga Akan Bisa melihat Materi Kemudian Lembar kerja Yang menjadi Tagihan Pada hari pertama Pelatihan Oke Selanjutnya Untuk Materi pertama Pada hari ini Bapak dan Ibu guru Setelah pelatihan Bapak dan Ibu guru Kepala sekolah Kepala sekolah Yang menjadi Fokus kita Pada hari pertama Itu adalah Bagaimana Identifikasi Masalah Masalah Yang terkait Dengan Proses pelajaran Yang ada di sekolah Sehingga Bapak dan Ibu Kepala sekolah Nantinya Dapat Memberikan Identifikasi Kemudian dari Identifikasi tersebut Maka nanti Akan ada Solusi Akan ada Alternatif Yang bisa diberikan Sehingga Permasalahan Yang terjadi Di sekolah Dan di kelas Sudah dapat Terselesaikan Oke Kemudian Selain Materi tentang Identifikasi Masalah yang terdapat Ya Pada sekolah Bapak dan Ibu Kepala sekolah Kemudian Pada Pertemuan pertama Ini Juga sudah ada LK01 LK01 Itu diambil Dari materi Pertama Ya Tadi ketika Saya lihat Di penugasan Itu sudah ada Satu LK Kemudian Sudah ada Tiga materi Yang harus Dikerjakan Yang harus dibaca Oleh Bapak dan Ibu Kala sekolah Kemudian Tiap LK Yang dikerjakan Itu Nantinya Saya sangat berharap Ya Bapak dan Ibu Kala sekolah Nanti akan Mengumpulkannya Sebelum Pukul 8 Malum Ya Sehingga Pukul 8 Malum Semua Tugas Sudah Dikumpulkan Melalui Google Password Kemudian Hal lain Yang ingin Saya ingatkan Pada Pelatihan-pelatihan Yang sebelumnya Yang diikuti oleh Satlak Satlak Kemudian Kasubak Kemudian Ada juga Guru SD, SMP Dan SMA Seringkali Ketika Mengumpulkan Tugas Itu Banyak Di antara Bapak Dan Ibu Guru Pada Pelatihan-pelatihan Sebelumnya Yang mengumpulkan Tugasnya Pada Kolom Komentar Pada Kolom Yang terdapat Pada Google Password Jadi Untuk Penugasan Sekali lagi Pengerjaan LK01 Atau Tagihan Pertama Pada Pelatihan Ini Silahkan Mengumpulkannya Pada Kolom Penugasan Jadi Bukan Pada Kolom Komentar Bukan Pada Kolom Streaming Yang ada Pada Google Class Sehingga Nantinya Semua Tugas Yang sudah Diklukan Oleh Bapak Dan Ibu Kala Sekolah Tingkat Sekolah Pertama Di Untung Jakarta Pusat Ini Akan Bisa Perekat Semuanya Melalui Folder Penugasan Tersebut Oke Selain Itu Hal Lainnya Yang perlu Saya Sampaikan Juga Karena Pelatihan Ini Merupakan Pelatihan Daring Yang Harus Diperhatikan Bapak Dan Ibu Kola Sekolah Tentunya Semua Proses Interaksi Yang Terjadi Di Dalam Google Classroom Itu Akan Terekat Langsung Oleh T2 KPTK2 Jakarta Jadi Harap 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 Nanti Ada Komentar Saran Pertanyaan Di Kolom Komentar Yang Ada Google Classroom Jadi Harap Nanti Ketika Saya Memberikan Diskusi Kepada Bapak Dan Ibu Kepala Sekolah Nantinya Akan Ada Muncul Beragam Opini Beragam Pendapat Yang Dikemukakan Oleh Masing Kepala Sekolah Itu Nanti Merupakan Salah Satu Poin Sehingga Setelah Selesai Pelatihan Ini Nanti Maka Bapak Dan Ibu Kepala Sekolah Dapat Dinyatakan Lulus Dan Berhak Untuk Mendapatkan Servi Kemudian Selain Itu Tadi Pada Pesan Pertama Yang Sudah Saya Kirimkan Melalui Forum Stream Yang Ada Di Google Classroom Pada Kepala Sekolah SMP Kemudian Kepala Sekolah SMP Sudah 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 Keputakan Insyaallah Selama Kurang Lebih 5 Sampai 6 Kampung Kedepan Sampai Hari Jumat Tiap Hari Nantinya Saya Terus Meng-upload Video-video Yang Menjelaskan Tentang Apa Sajakah Materi-materi Yang Hatu Pelajari Apa Sajakah Materi-materi Yang Menjadi Tadihan Bapak Dan Kepala Sekolah Ketika Mengikuti Pelatihan Jadi Setiap Harinya Nanti Insyaallah Akan Saya Share Link Youtube Video Link Youtube Sehingga Nanti Saya Mengharapkan Bapak dan Ibu Sekolah Kepala Sekolah Nanti Akan Subscribe Di Channel Yang Menjadi Tempat Saya Untuk Upload Video Jadi Silahkan Bisa Subscribe Atau Berlangganan Sehingga Tiap Harinya Ketika Saya Meng-upload Petunjuk Arahan Ketika Mengikuti Pelatihan Dari Ini Maka Bapak Dan Ibu Kepala Sekolah Dapat Mengikuti Dapat Memahami Apa Sajakah Dia Menjadi Petunjuk Nya Atau Pagihan Pada Setiap Hari Ketika Mengikuti Pelatihan Dari Kemudian Selain Minta Tolong Subscribe Silahkan Bapak Dan Ibu Kepala Sekolah Harapannya Silahkan Subscribe Kemudian Selanjutnya Nanti Untuk Absensi Pada Pelatihan Yang Sebelumnya Ketika Akan Mengetek Kehadiran Oleh Para Peserta Pelatihan Saya Selalu Meminta Kepada Para Guru Pada Para Kasutlah Kemudian Ada Kepada Kepada Para Kasubar Untuk Meninggalkan Nama Dan Asal Sekolah Di Kolom Komentar Yang Ada Di Youtube Jadi Nanti Absensi Kehadirannya Akan Saya Lihat Sesuai Dengan Yang Ada Pada Kolom Komentar Yang Ada Di Youtube Video Yang Saya Upload Setiap Hari Selama Kurang Lebih Satu Minggu Jadi Mudah-mudahan Sekali Lagi Nanti Bapak Dan Ibu Kepala Sekolah Akan Konsisten Untuk Mengisi Di Kolom Komentar Sebagai Salah Satu Cara Untuk Saya Melihat Kehadiran Bapak Dan Ibu Kepala Sekolah Pada Pelatihan Oke Itu Saja Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Bapak Dan Ibu Kepala Sekolah Yang Saya Mulih Kita Semoga Diberikan Selan Pelancaran Sehingga Pada Hari Terakhir Pelatihan Daring Untuk Kepala Sekolah Ini Semuanya Diberikan Pelancaran Terhindari Segala Macam Pemasalahan Dan Kegiatan Pelatihan Daring Kita Ini Dapat Langsung Pelancaran Pelancar Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Terima Maaf Dan Mohon Dimaklumi Saya Mengambil Video Pertama Kita Ini Di Bandara Masih Di Bandara Dan Mohon Kalau Ada Suara Suara Tidak Dibangkati Dan Saya Ini Dengan Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai